Pemirsa, sejumlah keluhan pelayanan maskapai dalam penyelenggaraan haji 2024 membuat Garuda Indonesia mendapat teguran keras dari Kementerian Perhubungan. Bahkan bila tak kunjung memperbaiki pelayanan, Garuda Indonesia akan dikenakan saksi. Sejumlah masalah yang muncul selama pemberangkatan jemaah haji tahun 2024 membuat Kementerian Perhubungan meminta maskapai untuk memperbaiki pelayanannya. Bahkan Kementerian Perhubungan memberi teguran keras kepada maskapai Garuda Indonesia. Apa yang kita lakukan adalah kejuran dari kemuliaan. Bahwa nanti kalau tidak dilakukan, bukan tidak mungkin ada saksi. Harapan kita tidak ada saksi. Yang kita inginkan adalah mereka melakukan suatu perbaikan berkaitan dengan bersama anggota kaji. Sejumlah permasalahan muncul dalam pemberangkatan jemaah haji 2024. Di antaranya adalah pesawat Garuda Indonesia yang mendarat darurat lantaran pesawat mengeluarkan percikan api saat membawa jemaah calon haji asal Goa, Sulawesi Selatan. Meski akhirnya diberangkatkan, namun jemaah calon haji asal Goa, Sulawesi Selatan tiba terlambat di Madinah. Tidak hanya itu, permasalahan teknis yang terjadi juga mengganggu jadwal keberangkatan sejumlah embarkasi. Akibat banyaknya permasalahan teknis, Kemenhub meminta Garuda Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap kondisi pesawatnya. Tim Liputan ANews melaporkan. Terima kasih.